Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali. Tadi berjumpa di sekolah ketika mengerjakan PAS Bahasa Jawa. Sekarang kita berjumpa kembali di Zoom ya secara online. Akan membahas persiapan besok di PAS Tema 1. Tentunya ini materinya tidak sedikit ya karena gabungan dari beberapa MUPEL ada BI, PKN untuk naskah 1. Naskah 2-nya IPA, IPS, dan SBDP itu ya. Saya akan mulai dari yang Bahasa Indonesia dulu. Saya sampaikan dulu untuk batasan materinya. Seperti yang ada di buku BBD kalian bab 1 ya. Yang materi utamanya itu laporan hasil pengamatan. Jadi nanti di modul kalian silakan diulang kembali. Apa itu laporan hasil pengamatan? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Hal-hal apa saja yang perlu dituliskan itu nanti diulang kembali. Siapa tahu nanti di soal itu keluar pengertian-pengertian yang seperti usaha disebutkan tadi. Di samping ada bacaan juga. Itu materi yang pertama, laporan hasil pengamatan. Materi yang kedua tentang kalimat utama. Sudah tidak asing lagi ya. Ini hanya mengulang-ulang nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian materi yang ketiga, ide pokok paragraf. Nah, nanti yang perlu dipelajari nama lain dari ide pokok paragraf. Barangkali besok si pembuat soal itu namanya tidak ide pokok paragraf. Tetapi pakai istilah yang lain. Anda yang masih ingat selain ide pokok paragraf, kata lainnya apa? Ide pokok paragraf. Ya, gagasan utama bisa. Gagasan pokok juga bisa. Tidak usah bingung ya. Itu nama lain dari ide pokok paragraf. Kiran pokok. Ya, boleh. Kemudian dipelajari juga cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Kemarin saya sudah menyampaikan. Bisa dilihat dari kalimat utamanya dulu. Nanti kalau setelah kalimat utamanya ketemu, baru dibuat menjadi kalimat yang sederhana atau kalimat yang ringkas. Itu cara mudahnya. Karena kalau PIC itu kita tidak tahu soalnya itu kadang keluar di urean itu yang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent ya. Karena itu kan itu pengertian. Ada pernah soalnya itu keluar bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf itu ada di urean. Di soal PTS yang kemarin saya sudah buka itu soalnya seperti itu. Semoga besok tidak seperti itu langsung ke bacaan saja. Kemudian materi yang keempat tentang simpulan. Simpulan paragraf. Paragrafnya tentunya berupa laporan hasil pengamatan. Nanti kalian disuruh untuk menyimpulkan. Tapi milih A, B, C, D tidak usah khawatir. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Us, kata baku dan tidak bakunya yang keluar apa kan banyak sekali di lembar yang tadi usah dah bagikan sudah ada. Itu prediksinya Us, ada 10 kata baku dan tidak baku. Berarti hanya belajar itu saja? Tidak. Nanti kalian bisa membaca di modul ya diulang kembali beberapa kata baku dan tidak bakunya. Tetapi yang usah dah tuliskan itu insya Allah sudah sesuai dengan tema kita. Itu ya. Itu untuk batasan materinya. Sebelum kita membahas ke yang lain mungkin ada pertanyaan dulu dari kalian. Jadi tidak hanya usah dah yang ngomong terus. Tapi kalian juga kalau mau bertanya atau mau mengulang kembali kemarin materi yang sudah usah dah sampaikan boleh. Siapa mau Ngo? Us, Us. Ya. Kata bakunya vegetatif V itu apa Us? Ya, vegetatif itu yang betul atau yang baku adalah vegetatif T-A-T-I-F. Jadi tidak pakai V ya tapi pakai F. Us, kalau di buku IPA kok tercetaknya kayak gitu? Itu biasanya otomatis ya di komputer itu kadang seperti itu. Tapi harus dibetulkan. Jadi tulisannya sama dengan kata aktif itu ya pakai F. Kemudian sportif pakai F. Itu ya pasif, positif itu pakai F belakangnya. Tidak usah pakai V terus kemudian ada E di belakangnya. Itu namanya belum dipadankan dengan bahasa Indonesia. Kalau yang sudah dibakukan hanya matenik F saja. Ada lagi? Generatif, vegetatif sama ya. Belakangnya menggunakan F. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ini kalau di soal yang tadi sudah usah ada bagikan. Satu saja yang nomor lima. Cara penulisan judul enggak? Kadang itu juga keluar karena berhubungan dengan penggunaan huruf kapital. Sudah pernah usah ada singgung ini yang nomor lima. Kalau menulis sebuah judul, baik itu cerita atau tulisan yang lainnya, menggunakan huruf kapital ya awalnya, kecuali kata depan. Kata depan itu apa saja? Ada di, ada ke, ada dari, itu kecil. Atau menggunakan huruf yang kecil saja. Hah? Misalnya dan juga sama. Ini kan yang usah tersebut kan baru kata depan ya. Atau juga kata, kata sambung atau kata apa ya istilahnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada seperti dengan, dan, atau, ya itu ya itu menggunakan huruf kecil saja. Kalau selain itu, awalnya menggunakan kapital. Itu ya, itu mengingatkan saja barangkali besok ada soal yang modelnya seperti itu. Itu ya, namanya menganalisis penulisan judul. Itu ya, kata depan kecil, kata sambung atau kata hubung juga kecil. Ada lagi? Nanti jangan kaget ya kalau bacaannya panjang-panjang seperti yang sudah usah ada contohkan kalau mau buat soal ya. Tadi ada yang tanya di kelas C. Itu panjang loh us. Ya, tadi di kelas C ada yang tanya us. Berarti besok soalnya sama seperti bahasa Jawa tadi, yang tambahan keluar di soal ya belum tentu. Karena usah ada kan enggak bisa meramal secara pasti ya. Laus, 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 dapat itu dari mana us? Apanya? Soal tambahan bahasa Jawa. Kalau soal tambahan bahasa Jawa, usah ada ambil dari beberapa soal kumpulan penyanyian usah ada dulu. Terus ada lagi dari buku bahasa Jawa yang terbitan tiga serangkai. Oke, kemungkinan besar si pembuat soal itu ngambil bacaannya juga dari buku yang usah ada pegang. Buku yang digunakan untuk pembelajaran dulu kakak kelas. Kalau sekarang kan tidak pakai itu tapi pakai modul. Dan kebetulan sama. Jadi jangan terus jadi patokan nanti soalnya yang keluar bacaannya ini enggak. Kalau bahasa Indonesia usah ada juga tidak tahu ya. Karena apa namanya mungkin bacaannya lebih luas ya dibandingkan dengan bahasa Jawa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ya nomor 18 coba jawabannya apa itu? Satu saja nomor 18. Inti yang menjadi pokok pengembangan paragraf itu disebut apa? Jadi kalau kita mau membuat paragraf itu sudah ada intinya dulu nanti tinggal dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang komplet atau padu. Itu disebut apa Dek? Intinya. Tema. Ada yang lain? Ini yang menjadi pokok pengembangan. Jadi sudah ada ininya garis besarnya tinggal nanti dijabarkan menjadi sebuah paragraf. Apa itu disebut apa? Ide pokok. Apa yuk? Bukan tema. Kurang tepat kalau tema. Ide pokok. Ide pokok paragraf. Jadi yang menjiwai sebuah paragraf itu ya ide pokoknya itu. Yang bisa menjadi apa istilahnya kalau kita mencari kesimpulan itu cari ide pokoknya saja. Nah itu sudah mewakili dari satu paragraf itu. Itu namanya ide pokok paragraf yang menjadi dasar pengembangan kalau kita ingin membuat sebuah paragraf. Itu ya. Ada lagi? Nomor 16 ya itu harus urut. Struktur teks laporan hasil pengamatan nanti bisa dilihat di BBD. Dilihat di modul ya. Yang pertama apa dulu. Kemudian apalagi sampai terakhir. Itu namanya struktur. Ini soal. Gimana? Soal nomor berapa? Nomor 16 yang tentang laporan hasil pengamatan. Jadi 16 itu dari mulai judulnya nanti. Ya dari mulai judul terus bawahnya apa. Bisa lihat. Bacaan nomor 16. Ya bisa lihat. Ada objek pengamatan. Ada nama pengamat. Ada tujuan. Hasil gitu ya. Itu bisa dituliskan nanti dilihat di modul. Ada semua ya. Kemudian jangan lupa membuat kalimat tanya. Nanti ada soal yang seperti itu mesti. Ada paragraf. Kalian disuruh untuk menentukan kata tanya atau kalimat tanya yang sesuai. Coba satu lagi yang nomor 12. Yuk silahkan dilihat nomor 12. Ini yang pasti-pasti saja yang usada bahas ya. Karena kan cepat. Kalau yang bacaan kan kalian harus baca dulu. Yang nomor 12 ini tentang kata tidak baku. Dari nomor 1 sampai 5 yang tidak baku nomor berapa saja ini? Satu, dua, empat. Ya nomor 1 yang tidak baku apa kata apa? Goa. Goa harusnya? Goa. Goa ya. Jadi kelelawar itu tidur di dalam goa bukan goa. Terus yang nomor 2 yang tidak baku tadi sudah disampaikan hasenang ya. Vegetative. Yang betul vegetatif pakai E. Satu lagi, nomor? Empat. Nomor empat. Energi itu pakai I ya, bukan pakai Y. Us, tapi kok seringnya pakai Y ya? Itu di komputer kadang kan otomatis harus dibetulkan. Berarti nomor 1, 2, dan 4. Itu enggak. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Itu untuk yang baku dan tidak bakunya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah terus Bahasa Indonesia belajarnya bagaimana? Belajar mengerjakan soal-soal. Yang sudah saya kasihkan ini ya nanti bisa dicoba. Karena yang dihafalkan tidak terlalu banyak. Paling cuma laporan hasil pengamatan saja. Kemudian kata baku. Kamu enggak mungkin menghafalkan ide pokok paragraf di soal-soal itu dihafalkan kan enggak mungkin karena bacaannya enggak mungkin keluar yang sama. Lebih ke aplikasi bacaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Ustada lanjutkan ke IPS atau PKN dulu. Oh iya dulu. Nanti kuncinya Ustada bagikan sore kalau enggak habis mahrim. Jadi dicoba dulu. Kalau mau tanya-tanya WA silahkan. Ustada siap sediam untuk menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Ustada kasihkan ke Ustet dong. Monggo Ust. Terima kasih. Cek, cek. Surah-surah terdengar ya. Surah-surah terdengar sekali. Baik, terima kasih. Salaam mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian. Tadi sudah dibaikan soal tambahan ya untuk IPA besok materinya di tema 1 tentang perkembang biakan makhluk hidup. Nah, untuk perkembang biakan makhluk hidup insya Allah besok komposisi soalnya. Untuk IPA itu ada 18 soal dengan 12 pilihan ganda, 3 isian, dan 3 urayan. Ada yang sudah mencoba mengerjakan untuk latihan soal yang IPA? Belum. Tidak usah di setengah. Oke, tidak apa-apa. Dicoba dulu ya. Ini misalnya juga belum akan membahas. Karena nanti kalian tidak mencoba dulu. Nah, untuk materinya atau untuk cakupan materi itu indikatornya besok yang keluar itu tentang yang jelas ya tentang perkembang biakan generatif ya. Entah itu pengertian ataupun yang lainnya tentang perkembang biakan generatif dan juga vegetatif. Nah, makanya di latihan soal nomor 1 itu kalian disuruh menjelaskan untuk pengertian perkembang biakan generatif ataupun vegetatif ya. Ciri-cirinya apa tadi kalau perkembang biakan generatif itu? Ciri-cirinya apa? Perkembang biakan secara kawin. Generatif. Dihului dengan apa dulu? Perkawinan. Perkawinan. Dan kalau vegetatif berarti... Ya, dengan perkawinan. Ya, dengan perkawinan. Kalau pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan dulu dan baru pembuahan. Nah, kalau yang vegetatif berarti apa? Kebalikannya. Jadi tidak didahuli dengan perkawinan atau aseksual atau disebut dengan tak kawin atau perkembang biakan tak kawin. Kemudian yang kedua adalah tentang mengidentifikasi penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Pada bunga ada... Dilihat dari asal serbuk sari dan putihnya ada berapa macam penyerbukan? Berdasarkan... Asal serbuk sari dan putihnya ada empat. Apa saja? Satu? Sendiri. Penyerbukan sendiri. Benang sari dan putihnya berasal dari? Satu bunga. Satu bunga. Bagus. Yang kedua? Tetangga. Tetangga. Terus bastar. Bastar. Sama penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Kalau bedanya tetangga dan silang apa, Dek? Kalau tetangga... Satu pohon. Tetangga itu satu pohon. Beda bunga satu pohon. Kalau silang? Beda bunga. Beda bunga. Beda bunga. Beda pohon. Beda pohon. Beda pohon tetap masih dalam satu jenis. Jenis. Satu jenis. Nah, kalau yang bastar itu beda bunga, beda pohon, varietasnya ber... Berbeda. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu tentang proses perkembang biakan vegetatif buatan. Nah, itu nanti apa namanya kemungkinan kalau enggak mengurutkan, itu bisa juga dengan ada gambar nanti disuruh menyebutkan itu perkembang biakan vegetatif buatan apa. Nah, kalau mengurutkan berarti nanti kalian juga harus memperhatikan ada beberapa macam perkembang biakan vegetatif buatan yang biasanya sering muncul apa anak? Perkembang biakan vegetatif buatan? Cangkok. Cangkok. Itu di soal nomor tiga. Itu adalah membuat sayatan dulu pada batang, kemudian sayatannya ditutup dengan tanah, diikat, kemudian disiram setiap hari. Itu kata, apa namanya, setelahnya kayak garis besarnya. Tapi besok kita belum tahu, nah yang keluar, apakah mencangkok atau menempel ataupun yang lain. Yang penting dipelajari urut-urutannya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi, kalau di sini bagi kesehatan, kan banyak sekali, tidak hanya yang ada di situ. Itu kalau kumis kucing biasanya untuk apa? Kumis kucing. Ginjal. Iya, untuk penyakit ginjal. Selain kumis kucing banyak sekali, yang untuk kesehatan herbal-herbal itu banyak sekali. Ke manfaatannya, silahkan nanti dicari, boleh buka buku atau boleh bertanya. Kepada yang kalian anggap atau kalian percaya, boleh. Biar mencoba mengerjakan dulu. Kemudian selanjutnya adalah, nah menyebutkan perkembang biakan vegetatif buatan. Tadi sudah disebutkan ya. Kemudian lagi menyebutkan perkembang biakan vegetatif alami. Apa saja perkembang biakan vegetatif alami. Ada berapa cara untuk tumbuhan vegetatif alami? Ada berapa cara nak vegetatif alami pada tumbuhan? Enam. Enam. Apa saja? Satu. Tunas. 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 Ambil lapis. Umbil lapis. Batang. Umbi batang. Umbi akar. Terus tunas adventif. Tunas adventif. Spora. Spora. Apa lagi? Sporamanya. Strabari. Strabari. Rizoma. Rizoma. Strabari. Dragi atau stolon. Dragi atau stolon. Stolon. Kemudian besok itu juga ada hewan dan kalian menyembuhkan perkembang biakannya. Kita juga belum tahu hewan apa besok yang keluar. Yang penting dipelajari yang ada di modul. Selanjutnya manfaat hewan. Manfaat hewan. Biasanya hewan itu dimanfaatkan. Jadi yang pertama tenaganya. Contohnya apa yang dimanfaatkan tenaganya? Kerbau. Kerbau. Kemudian yang dimanfaatkan untuk makanan? Ayam. Ayam. Ambil lapisnya ayam. Kerbau. Kerbau. Sapi. Kambing. Ayam itu daging. Yang telur. Sapi. Sapi. Susu. Kulit daging. Apa? Itu ya. Terus. Selanjutnya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara tertentu ya. Apa namanya? Biasanya memiliki ciri khusus itu ada pada hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Yaitu memiliki apa nak? Kelenjar susu. Kelenjar susu. Kemudian daun telinga dan tubuhnya ditutup oleh rambut. Selanjutnya adalah tentang pelestarian hewan ya. Khususnya ini adalah hewan-hewan yang langka atau yang dianggap langka khususnya yang di Indonesia. Jadi hewan-hewan langka itu ada beberapa yang memang ada tempat-tempat khusus untuk penangkaran. Contohnya itu ada badak bercula satu. Itu di mana? Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Kemudian Gajah itu ada Taman Nasional Wai Kambas di Lampung. Ada komodo itu ada di Nusa Tenggara. Terus ini perkembang biakan tumbuhan tadi sudah pelestarian hewan sudah. Oh iya, tadi yang khususnya belum tambahkan di latihan kalender adalah bagian-bagian bunga nak. Ternyata biasanya itu ada bagian-bagian bunga. Jadi ada bunga dan bagian-bagiannya. Silahkan ditambahkan sendiri di latihan soalnya. Ada kisih-kisih tentang bagian-bagian bunga atau ada indikator tentang bagian-bagian bunga. Terus tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan. Kenapa kok hewan dan tumbuhan itu harus dilestarikan? Kira-kira apa tujuannya? Untuk apa? Menjaga keragaman hewan. Menjaga keragaman. Kemudian? Agar nggak pun lah. Tadi kan kita beberapa itu kan makanan-makanan kita itu kan bahasa dari hewan dan tumbuhan ya. Jadi mungkin untuk menjaga ketersediaan pangan dari hewan dan tumbuhan. Kemudian lagi untuk keseimbangan ekosistem. Jadi biar ekosistemnya seimbang. Terus yang terakhir adalah, tadi sudah enggak, tentang hewan langka dan tempat pelestariannya. Tadi sudah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas enggak? Untuk kisi-kisihnya ya? Nanti ada kuncinya enggak? Hah? Kunci? Iya. Nanti ya kesama kuncinya akan di-share setelah kalian mengerjakan. Kalau mengerjakan berarti belum dikasih kunci, Us. Nggak ada buka dan kalau belum tak kerjain. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Baru nanti ketika ada kesulitan boleh bertanya terlebih dahulu. Tunggu, selamat belajar. Saya yang dengar, replay. Selamat belajar. Nanti silahkan dipelajar lagi. Semoga besok semuanya hasilnya bagus dan sukses. Amin. Itu ya. Mungkin bisa dilakukan PPKN dan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Us. Sama-sama. Sama-sama. Pendengar. Pendengar. Dengar. Kita walih dengan bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Robisrohli sadari wayasirli amri. Wahlul ukdadamil lisaniafkohu kawli. Amin. Baiklah sekalian untuk PPKN yang pertama ya. Di tema satu, materi besarnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi KD 3.1, materi intinya adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun materinya, sudah Ustaz tuliskan di sana ya. Semuanya silakan dibuka PPKN-nya. Sudah dapat semua PPKN? Soal. Ya, soal PPKN sudah dapat? Sudah. Coba dicek dulu. Oh, kok aku belum dapat? Silakan dicek di belakangnya Bahasa Indonesia. Jadi tadi di step plus jadi satu, Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan SVDP jadi satu ya. Nah, di PPKN untuk tema satu, materi besarnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, kalau Ustaz terangkumkan itu ada sekitar 12 materi, artinya ada satu materi yang dibuat lebih dari satu soal. Oke, yang pertama berkaitan dengan bunyi sila Pancasila. Sudah hafal semuanya ya bunyi sila Pancasila? Sudah. 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 Maksudnya apa, Tat? Misalkan ada ilustrasi, terus ilustrasi itu sesuai dengan bunyi sila. Apa? Oke, coba cek si ini. Mas Albani. Oke, Mas Albani. Apa, Tat? Bangga menggunakan produk Indonesia itu sesuai dengan Pancasila yang berbunyi? Persatuan yang maha isa. Apa? Persatuan yang maha isa bukan, Tat. Kok persatuan yang maha isa, Piye? Halo, lo? Aku lali, Tat. Aku lali, Tat. Coba. Ulangi, ulangi, ulangi. Benahan, Tat. Aku lali, Tat. Bangga menggunakan produk Indonesia itu sesuai dengan Pancasila. Yang berbunyi. Besok kalau tanya nomernya, kalau tanya itunya enggak tahu. Nah, besok yang ditanya bunyi silanya loh. Bukan bunyi nomernya loh ya. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Oke. Pancasila wajib hafal ya bunyinya, karena kita warga Indonesia. Mas Anfa. Cek-cek, Mas Anfa. Bunyi sila keempat, Mas Anfa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Terus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Dalam apa? Dalam perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Coba satu lagi. Mas Davin. Mas Davin. Mas Davin. Mic-nya diaktifkan. Iya, Tat. Bunyi sila kelima apa, Mas Davin? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Siap. Jadi pastikan hafal ya, karena ada soalnya. Bunyi silanya. Oke. Kemudian materi kedua adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nah. Coba. Sila pertama itu berkaitan dengan apa? Sila pertama. Agama. Ya, intinya berkaitan dengan ketuhanan. Ya. Keyakinan dan ketuhanan. Maka nanti cari opsionnya atau pilihannya berkaitan dengan ketuhanan. Berkaitan dengan agama. Materi tiga adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sila kedua berkaitan dengan apa? Sila kedua. Kemanusiaan. Inti dari sila kedua adalah tentang kemanusiaan. Kemudian nomor empat. Menyebutkan lambang sila Pancasila. Lambangnya. Oke. Tak cek lagi. Cek-cek Mas Albani. Jangan menghilang Mas Albani. Tenang aja. Kenapa lagi sahat? Kok gelap di sini kameranya? Oh siap. Coba. Lambang sila ketiga lambangnya apa Mas Albani? Oh napa ya. Oh napa? Yuk. Pohon cemara atau pohon apa? Aku tahunya cuma pohon gitu. Ya pohon. Berarti pohon apa? Bisa dibantu yang lain. Lambang sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon apa? Ringin. 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 Oke. Lambang sila kelima. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Lambang sila kedua. Pantai emas. Pantai emas. Lambang sila keempat. Pakat panteng. Panteng. Lambang sila ke satu. Bintang. 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 Rameng bintang ya. Oke. Insya Allah besok ada ya. Jadi lambang silanya. Maksudnya gimana tatsoalnya? Mungkin ada ilustrasi. Atau ada sebuah kejadian. Kemudian itu sesuai dengan lambang sila apa gitu ya. Yang mana gitu. Kemudian menyebutkan sila. Kalau menyebutkan sila itu angkanya. Di option-nya atau di ABCD-nya adalah angkanya atau kalimatnya. Kemudian yang ke-enam. Sikap yang bertentangan dengan sila Pancasila. Yang bertentangan. Ada yang bisa memberikan salah satu contoh? Sikap yang bertentangan. Sikap yang bertentangan dengan sila keempat. Contohnya? Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Oke. Yang lain? Sikap yang bertentangan dengan sila Pancasila. Menolong teman. Menolong teman. Kalau menolong teman sesuai Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila? Mengejek teman. Mengejek teman. Mengejek teman. Sila ke-tiga bisa. Sila ke-tiga bisa. Jadi untuk materi ke-enam ini yang bertentangan ya. Membanggakan suku sendiri. Membanggakan suku sendiri. Oke. Itu namanya apa sih Tad? Sikap membanggakan. Membanggakan suku sendiri. Kemarin namanya apa? Etnocentris. Di tema berapa kemarin? Tema tiga. Kemudian nomor tujuh nilai yang terkandung dalam sila ke-tiga. Nah sila ke-tiga ini berkaitan dengan apa sila ke-tiga? Cinta tanah air. Persekutuan dan juga cinta tanah air ya. Jadi contoh-contohnya berkaitan dengan cinta tanah air. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila ke-empat. Sila ke-empat berkaitan dengan apa? Musyawara. Musyawara. Mengendepankan musyawara. Kemudian yang kesembilan sikap yang sesuai dengan sila ke-tiga. Oke. Beda ini nomor tujuh dan nomor sembilan. Kalau nomor tujuh itu nilainya ya. Nilai-nilai itu maksudnya langsung aplikasinya. Kemudian kalau yang nomor sembilan itu sikapnya. Contoh konkret sikapnya. Oke. Bisa dipahami. Kemudian nomor sepuluh sikap yang sesuai dengan lambang Pancasila. Nomor sebelas. Mengidentifikasi sikap siswa yang sesuai dengan sila ke-tiga di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa memberikan contoh dalam penerapan sila ke-tiga di kehidupan sehari-hari. Kemungkinan ini munculnya di urean ya. Nomor sebelas ini. Disuruh memberikan contoh. Penuliskan tiga. Kemudian materi yang terakhir menunjukkan sikap yang bertentangan dengan nilai sila ke-empat. Sya Allah bisa semua. Baik, untuk PPKN ada pertanyaan? Soalnya dibuat susah enggak, Tad? Kan yang membuat soal bukan Ustadz. Kalau pembuat soal itu tidak ada niatan membuat soal yang susah ya. Semua guru, semua pembuat soal itu tidak ada niat membuat soal susah. Oke. Kan tidak boleh menyusahkan orang lain gitu ya. Tapi soalnya itu kadang-kadang itu susah dimengerti, Tad. Kalau itu. Sebenarnya bukan susah, Tad. Tapi susah dimengerti. Kalau itu beda berarti ya. Kalau susah dimengerti berarti dibaca dua kali. Dua kali bingung lagi, tiga kali. Kalau misalnya susah dimengerti terus tanya ke gurunya ini maksud soalnya apa gitu boleh enggak, Tad? Kalau seperti itu di PPKN kemungkinan belum boleh ya. Kecuali kalau soalnya tidak jelas gitu ya. Maksudnya tidak jelas itu gimana, Tad? Misalkan gambarnya hitam semua gitu. Atau tulisannya tidak ada. Itu berikan tidak jelas gitu ya. Tapi dari pengalaman-pengalaman PPKN insya Allah ini mudah ya? Iya, Kak Tad. Oke, siap. PPKN cukup? Cukup. Kalau sudah cukup silahkan dibuka yang IPS. Ini materinya paling wakil gitu. Sudah. Tapi soalnya paling sedikit. Materinya banyak loh, Tad. Ya Allah, ya Allah. Materinya banyak tapi soalnya hanya 15. Tapi takut kalau misalnya yang mata uang-mata uang itu keluar. Uyuh jelas keluar. Aku itu di materinya. Aku peso buat peringgit. Susah ya, Tad. Gampang. Soal yang hits itu apa, Tad? Yang hots. Yang hots. Yang hots itu persamaan dua negara itu hots. Kan mengidentifikasi, menganalisis. Kalau misalnya mata uang-mata uang yang hots itu. Mata uang itu Yora mungkin digawai hots. Itu enggak bisa dibuat hots wang soal hafalan, langsung ditebak kalau itu ya. Oke, langsung saja untuk IPS, tolong nanti materi-materi yang usah tuliskan ini dibuka lagi di BBD-nya. Atau kalau di BBD belum ada sudah usah tambahkan, diboleh cari ya. Materi pertama berkaitan dengan delegasi pembentuk ASEAN atau Menteri Luar Negeri, tokoh-tokoh yang ikut mendirikan ASEAN. Coba, Mas Albani. Menteri Luar Negeri Indonesia yang ikut mendirikan ASEAN namanya siapa? Enggak reti. Enggak reti. Sing Indonesia, woy. Indonesia, sing gampang. Enggak reti. Ada malik. Ya, ada malik. Menteri Luar Negeri Malaysia yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok pembentukan ASEAN siapa? Tun Abdul Rozak. Tun Abdul Rozak. Ingat-ingat ya. Tun Abdul Rozak. Singapura? S. Ratnam. Bukan Man ya, Ratnam. Man Indonesia itu namanya Man. Ratman Indonesia ya. Oke. Kemudian Menteri Luar Negerinya Filipina? Natsus Ramos. Natsus Ramos. Kalau Thailand? Tanat Koman. Tanat Koman. Tanat Koman. Kemudian materi kedua berkaitan dengan ikon dari negara ASEAN. Icon itu lambang-lambang yang terkenal. Nah ini sudah ada contoh soalnya. Kalau usahnya Filipina apa? Filipina. Oke, kita cari si. Oke. Kalau tahun kemarin yang muncul itu yang terkenal ya. Yang terkenal-terkenal. Contoh. Patung Merlion. Itu dari mana? Singapura. Singapura. Kemudian kalau Twin Tower. Apa? Twin Tower. Twin Tower itu yang ada dua. Menara kembarannya Petronas itu mana? Kurang tahu. Malaysia. Malaysia apa mana sih Tata? Malaysia. Sudah pernah ke Malaysia atau? Tidak pernah. Ustaz belum pernah ke Malaysia. Ustaz aja belum. Tidak pernah ke Malaysia. Ustaz aja belum loh ya. Ternyata ilan apa? Tadolong Buda tidur. Kita share screen. Share screen. Kita share screen. Tairan, teman-teman patung Buda tidur. Nah ini kalau Malaysia Twin Tower ini ya Menara Kembar Kemudian kalau Indonesia Monas tadi ya Indonesia Atau Borobudur Kemudian kalau Myanmar ini Seperti Candi Candi tapi warnanya kuning Ya Pak Kuda nih Kalau besok kan orang mungkin warna Laos seperti gerbang Vietnam bangunan Brunei Masjid Filipina ini seperti bangunan Apaan tak Namanya apa Namanya Yang ditanya bukan namanya Nah yuk gambarnya tapi kan Nuyar BB yang nanti ditanyain Gambar Jadi yang ditanya itu Adalah Ekon pada gambar tersebut Berasal dari negara mana Tapi Filipina itu apa sih Kemudian apa sih tak Namanya Nanti dicari Nanti dicari Coba yang aslinya Ustadz Yang aslinya Yang aslinya Yang aslinya Yang aslinya Oh yang aslinya Nanti cari Nanti Myanmar Myanmar Ekon negara Itu Myanmar Ini Myanmar Myanmar Yang Thailand Yang Thailand Vietnam 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 Terus Brunei Nemu Filipina Banyak ilu Oh Katanya itu Myanmar Myanmar Seperti Kok sama Beda ya Hampir sama Cuma beda Ada bangunannya Oke Nah ini Kalau ini Negara mana Ini Apa Myanmar Itu bukan Itu Apa itu Malaysia Ada bangunan Ada bangunannya Oke Sebagai bahan persiapan Cek-cek Sebagai bahan persiapan Diafalkan negara-negara Yang terkenal ya Seperti Malaysia Singapura Indonesia Papua 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 Yura Yang terkenal kok Oke lanjut Ini materi baru mungkin ya Tapi sebenarnya ini materi Pengantahan umum untuk Ikon negara ASEAN Kemudian materi ketiga Bentang alam negara ASEAN Bentang alam itu berarti Keadaan geografisnya Ini berkaitan dengan Bentuknya kepulauan Atau semenanjung Bisa dipahami Bisa ya Bisa Kemudian nomor empat Potensi ekonomi Ini di BPD sudah ada Potensi ekonomi yang paling terkenal Yang sering ditanyakan itu Brunei Singapura Itu sering Kalau Brunei Potensi ekonominya apa? Brunei Minyak bumi dan gas alam Minyak bumi dan gas alam Kalau Singapura Perbankan sama elektronik Perbankan sama kegiatan industri Sama pelabuhan Ini di Singapura Kalau Indonesia Bermacam-macam Indonesia yang paling Paling teh perkebunan Teh perkebunan dan pertanian Ini untuk yang potensi ekonomi Kalau misalnya Indonesia itu Pertambangan-pertambangan apa? Pertambangan batu bara Indonesia Yang di eksplor itu batu bara Oke lanjut Nomor lima Persamaan kehidupan ekonomi Dua negara Nah ini persamaan dua negara Contoh Indonesia Vietnam Sama-sama apa potensi ekonominya? Di bidang apa? Pertanian Pertanian Persamaan ya Kalau Vietnam itu punya Ini Pertambangan enggak sih Ya punya Tapi yang lebih besar Pertaniannya Negara ASEAN Negara di ASEAN Yang tidak memiliki Sektor pertanian Kemarin ada Negara mana saja? Coba Yang tidak memiliki Sektor pertanian Satu Singapura Dua Myanmar enggak sih? Dua Yang tidak menjadikan pertanian Sebagai potensi ekonominya Singapura dan Brunei Darussalam Brunei bukan yang perkebunan ada ya? Ya tapi bukan dari pertanian Di sana dari minyak alam dan gas bumi Lanjut Kerja sama ASEAN Di bidang pertanian Nah ini Materi pengayaan di BPD Ustaz masih ingat Sudah dikerjakan Belum materi pengayaannya itu Kemarin Kalau di kelas dojo Banyak yang mengirimkan ya Ada yang namanya IRRI International Research Atau Apa itu namanya? Lembaga yang fokus pada Bidang apa? IRRI Rice Rice itu berarti apa? Nasi Padi Beras Oke Ini salah satu contoh Kerjasama di bidang pertanian Kemudian nomor tujuh Flora endemik negara di ASEAN Nah ini Di buku tema ada Tetapi di BPD Kemarin belum Ustaz tuliskan ya Flora endemik Apa itu maksudnya flora endemik? Tumbuhan endemik Bukan pandemi ya Flora endemik Tumbuhan endemik Tumbuhan khas Tumbuhan khas Tumbuhan khas Di negara-negara ASEAN Kalau Indonesia nanti paling ini Rafalesia Arnoldi ya tadi Yang paling khas di Indonesia itu adalah Rafalesia Arnoldi Kemudian Kemarin sudah ada sebutan-sebutan Puspa belum? Puspa apa? Puspa apa? Apa itu namanya? Puspa apa? Puspa apa? Puspa pesona Apa sih? Ayo Bunga apa? Puspa pesona Anggrek 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 ya Jadi bunga yang menjadi Puspa nya Indonesia Itu adalah bunga Anggrek Kalau bunga sepatu dari negara mana? Belanda Ayo bunga sepatu Belanda Itu leser tambahkan Belanda Tulip gak sih ASEAN Belanda Oh Belanda itu tulip Itu Malaysia Ternyata bunga sepatu Itu adalah Bunga nasional Dari Malaysia Bunga nasional ini Indonesia kan Melati Bunga nasional Siapa? Ada puspa pesona Terus puspa Puspa langkah Sama puspa nasional Puspa nasionalnya Jadi bunga nasionalnya Indonesia Kalau usah cari itu Lebih Ke anggreknya Anggrek itu Puspa pesona Kalau gak salah Ayo anggreknya Puspa pesona Oke Kemudian Kalau dari Melati itu Dari Filipina Dari Vietnam Ada teratai Atau lotus Laos itu Bunganya Kampunga Kalau Thailand Namanya Rat Rat Capruk Namanya Glek Apa Tad Apa Tad Bunga Tad Atau Apalah Raja Bunga Nasional Itu harus Dia Falin Namanya Raja Capruk Tulisannya 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 Apa Bunga Tulisannya Ya ketik-ketik Tolong diketik Dicatat Tolong diketik Dicatat Itu ditambar Sudah ada Saya tampilkan Gambarnya Gambarnya Ya pbb yang keluar Gambarnya Nah ini Bunga Nasional Dari Thailand Bacanya ini Apa ya Raja Bab Itu Laksana Sakciali Tat Seperti Kalau Disini Seperti Raja 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 Mas�on Bahasa Thailand Thailand Bahasa Excellent Maksudnya Laos Laos Kambujer Bunga Kambo 촬영 Maksudnya dan negara Laos itu tanaman endemiknya atau bunga nasional yang didaftarkannya itu adalah bunga Kamboja kembang Kamboja tahu kembang Kamboja apa itu tetapi ngerti ngerti-ngerti bangunan itu lho Astagfirullahaladzim sudah gitu ininya bunga kau akurat tahun jelok lu DC tak cari kasi-kasi ngebang Kamboja nampak belum Oh itu tahu Oh nah ini biasanya yang banyak itu banyak tumbuh di Indonesia ini ternyata asalnya itu adalah dari Laos nggak sekalian dari Jokomboja jauh-jauh banget asal dari Kamboja berarti ada persamaan-persamaan Indonesia dan Laos sama-sama bisa ditumbuhi bunga Kamboja situ-lalu situ umatnya apa-apa itu apanya Laos itu umat lah itu mereka tuh muda tahu Hindu udah tahu selalu lau-lau kan buddha Hai terus kok jauh banget us bunga namanya Kamboja negaranya bukan di Kamboja jauh kalau di sana namanya orang Kamboja namanya campah campah data kenapa namanya sampai bunga Kamboja tadi sini tadi kalau di Indonesia namanya Kamboja Oh aku ngerti aku ngerti Kenapa kok namanya bunga Kamboja yang bawa yang bawa bunga Kamboja itu orang Kamboja eh lanjut-lanjut ya kemudian kalau bentuk pemerintah negara di ASEAN mudah ya bentuk negara di ASEAN itu ada dua publik Republik sama kerajaan sama kesultanan maksudnya kerajaan Islam kesultanan ya yang Republik itu ciri khasnya apa Ayo naik Republik ciri khasnya kepala negaranya presiden kalau kerajaan kepala negaranya Uyuraja Uyuraja kemudian kalau yang bentuk negaranya berupa parlementer ciri khasnya yang itu itu apa itu yang memimpin punya perdana menteri kabinet kabinet ya lanjut iklim salah satu negara ASEAN mudah ya iklimnya di ASEAN ini semuanya apa tropis tapi bukannya ada beberapa negara yang ada yang iklim subtropisnya Myanmar itu Myanmar bagian utaranya tropis subtropis tapi sebagainya itu tropis ya pindah apa tinggal naik mobil bisa merasakan cembingan Oke siap lanjut fungsi dari perairan suatu negara jelas ini fungsi perairan temannya laut lautnya fungsinya kalau misalnya sungai itu juga perairan sungai juga masuk coba tirigasi terus habis itu buat buat ikan ikan mas laut laut kalau perdagangan itu gimana kalau laut berarti tidak punya laut dengan dia punya sungai sungainya untuk nah perdagangan kalau Anu pakai pelayaran gitu dia pakai pesawat aja enggak usah pakai pelayaran enggak punya lautnya kira dari Vietnam dari Vietnam nanti ke anu ekspor dulu berarti lanjut berarti enggak punya enggak punya hasil penikanan air asin enggak punya enggak punya laut dia di Kepung Daratan ya berarti berarti orang makan bisa masih penting daripada Malaysia punya laut tapi nyuri jadi kalau di sana di laut itu mau makan ikan laut itu harus impor dulu dari negara lain ya mahal dong patikannya ya ya kita harus bersyukur ya Indonesia ini juga Indonesia murah lautnya melimpah ruahnya ya dibalik Kambang itu mulai murah meriah ya Oh iya tadi tuh malem-malem lanjut kalau di Natuna malah lebih sering makan ikan ya di sana sayang mancing itu segampang banget yang gitu ya sebelas Natuna itu Indonesia tetap kenapa tetap ya yang mau dan tidak karena strategis blok Natuna itu seterahnya minyak 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 minyaknya banyak minyaknya kemudian yang kesebelas penyebab kelangkaan flora fauna endemik santohnya harimau Sumatera kalau fauna penyebab kelangkaannya kemburuan liar kemudian kemudian badak bercula satu penyebab pelangkaknya apa kemburuan liar juga kekurangan habitat juga eh kemudian mata uang nah ini kenapa pua itu apa-apa fauna endemiknya yang prapua itu cendrawasih faunanya kalau misalnya fauna endemiknya sayurannya tuh gajah ya gajah putih kalau misalnya Myanmar Myanmar harimau juga harimau benggala Hai harimau benggala Hai kemudian Vietnam Vietnam harimau juga tuh nah harimau apa tata cdc bayakan bersiluman siluman siluman ini kita sing fauna endemik Hai ntar kebanyakan lebih ke harimau ya nih oke ntar kamu nih iku putih putih baik lanjut kemudian untuk yang selanjutnya materi ke selanjutnya tadi apa setelah mata uang nah mata uang nanti yang muncul belum tahu ya negara mana tapi itu satu soal insya Allah mudah mata uang kalau biasanya mata uang itu yang keluar apa tadi kalau kemarin kan peso peso itu dari mana peso peso dari mana Mas Bani peso apa Tata mata uang peso dari mana Nanti dibuka lagi ya di BPD nya ada itu mata uangnya kemudian selanjutnya Hai teman-teman Hai kemudian setelah mata uang dari mana nih rupiah dari mana rupiah dari mana nggak indah-indah takut nih fiitok ndak takut bebek Bani ngerti nggak ngerti kemudian kalau bad dari mana bad bad mata uang bad Thailand Thailand yang jelas yang mudah-mudah gitu ya di cairan nih barang murah-murah kalau di sana ya kalau dibandingkan rupiah masih murah di sana Oke kemudian selanjutnya materi ke-13 adalah untuk mata uang kemungkinan ini munculnya di isian ya isian soal isian bukan soal pilihan ganda jadi untuk materi pilihan ganda itu kemungkinan nomor 1 sampai 10 kemudian yang isian itu 11 12 13 kemudian 14 15 itu urean silahkan diberi tanda untuk persiapan biasanya apa tentang Ureanya yaitu tujuan berdirinya ASEAN itu apa tujuannya tuh di buku BBD ada buat kalimat-kalimat singkat aja nggak papa contoh menjaga stabilitas keamanan di negara atau kawasan-kawasan ASEAN meningkatkan kerjasama ekonomi kalau misalnya menjaga apa menjaga ekspor-impor itu boleh nggak ada di di cek di bukunya dulu ya ini tuh salah satu bentuk kerjasama ekonomi lebih ketujuan berdirinya ASEAN menjaga keamanan kawasan ASEAN kemudian materi terakhir adalah hubungan kondisi geografis dengan kondisi ekonomi contoh di Indonesia geografisnya Indonesia apa ini geografisnya di garis katul istiwa tanahnya sungur sehingga potensi ekonominya pegunungan pegunungan cocoknya digunakan untuk perkebunan perkebunan pertanian bisa gitu ya contoh lagi di negara Kamboja yang dialiri Sungai Mekong potensi kondisi kondisi ekonominya berarti ya Pertanian Pertanian Oh tapi ini nanti munculnya di urayan sekali lagi ya kok urayan di urayan menjelaskan menjelaskan hubungan antara kondisi gitu ya Oke ada pertanyaan untuk IPS tolong IPS fokus belajarnya pada materi-materi yang usah tuliskan di sini ya biar tidak terlalu banyak biar enggak terus lebih bahasa Jawa tadi terlalu gampang bagus bahasa Jawa nih hampir sama lu kayak nantiin ke bahasa kroma itu kata-kata nih ada yang mau ditanyakan Mbak Tata yang nomor 10 itu enggak ada di buku nomor 10 belum ada di buku enggak betul sekali makanya usah tuliskan di sini ya ditambah soal sudah ada Mbak Tata contoh soal yang pernah keluar berkaitan dengan fungsi perairan maksudnya fungsi laut atau fungsi sungai kalau fungsi laut itu lebih ke perikanan dan untuk transportasi atau lebih ke pelabuhan sedangkan untuk sungai ini lebih ke pertanian gitu enggak Mbak Tata atau juga bagus nomor sepuluh itu yang Komite On Food Agriculture and Foresting Oh itu itu nyambung dengan materi sebelumnya agrikultur agrikultur itu berarti kerjasama bidang apa komite on food tembaga makanan sayuran dan forestry forestry apa forestry kanan setaku melewatkan sesuatu di jatah nanti Mas Albani gitu Mbak Tata itu nyambungnya masih dengan materi pertanian Mbak Tata karena disini kan indikator materinya kerjasama bidang pertanian ya ada lagi yang lain yang mau ditanyakan habis ini tambahannya habis ini silahkan bisa istirahat dulu nanti bisa dikerjakan Insya Allah sore Ustadz kirim kuncinya ya mungkin mencoba dulu ya ya jangan jangan nunggu kuncinya tapi mencoba sih yang bisa-bisa-bisa nanti enggak bisa ya masuk kan kalau misalnya enggak ada di buku itu loh kan beberapa kali kalau enggak ada di buku bisa di searching dulu ah malu searching tapi ini Insya Allah sudah Ustadz buatkan tambahan kalau misalnya search nanti malah malah enggak 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 keluar malah searching yang lain malah search malah ada pdf lah yang inilah oh siap fungsi perairan yang sungai tadi apa untuk pertanian Mbak Tata untuk irigasi pertanian ya fungsi sungai ya perairan air tawar bisa juga untuk perairan air tawar jadi selain irigasi juga untuk ini kanan oke yang lain ada yang ditanyakan halo 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 sudah cukup cukup baik kalau sudah cukup selamat istirahat nanti kita kirimkan kuncinya terus SBTP nya nggak usah apa SBTPnya SBTPnya siap SBTP siap ya SBTP materinya tujuh soal mau ke Tata mau ke Tata mau ke Tata oh makanya ini nggak ada tambahan halo Tata halo yang materi terakhir belum dibelaskan ya oke ya untuk SBTP silahkan kamu buka yang bagian terakhir itu ya lembar yang belakang sendiri itu lembar bagian belakang sudah sudah ya sudah ya 35 ya mulai halaman eko halaman nomor 34 itu SBTP KD 3.4 oke ya kita mulai ya untuk nomor 1 eko nomor 1 nomor 34 di bawah ini adalah bahan-bahan yang mudah untuk membuat patung adalah yang paling mudah apa itu tanah liat ya betul jawabannya adalah D ya yang tanah liat kamu lingkari tanah liat nah ini terus nomor 35 nomor 35 di bawah ini yang termasuk karya seni tiga dimensi adalah yang mana ini patung eh karya seni tiga dimensi yang mana patung hmm ayo nomor 35 tiga dimensi loh ini pelajaran kelas tiga loh ya tiga dimensi tiga dimensi itu apa tuh dimensinya yang bisa panjang lebar tinggi ya yang pasti dimensi tiga itu punya panjang punya lebar punya tinggi ya yang pasti punya apa volume isi nah itu yang ada isinya yang mana eh gambar lukisan gambar lukisan lukisan itu ada isinya tarian itu tarian itu ya karya seni tiga dimensi tarian jelas bukan ya tarian itu kan seni tari patung patung ya betul jawabannya ya patung patung kan karya tiga dimensi itu ya punya panjang punya lebar punya tinggi punya volume ya kamu melihat patung itu bisa dilihat dari segala arah bisa dari kanan kiri atas bawah nah itu disebut karya seni tiga dimensi ya ciri-cirinya itu bisa dilihat dari segala arah itu karya tiga dimensi masuk lukisan lukisan kan hanya satu arah saja ya dimensinya hanya panjang dan lebar saja lukisan itu kamu nggak bisa melihat dari belakang lukisan itu kan nggak bisa bisa nah kalau patung bisa ya gitu seperti halnya misalkan kamu membuat patung kayak gini ya ini ya patungnya modelnya kayak gini nih ini kamu bisa lihat dari sini bisa dari samping bisa dari atas nah itu adalah benda-benda tiga dimensi nah patung itu salah satunya ya nomor 36 sekarang teknik yang sering digunakan dalam proses pembuatan patung dari tanah liat adalah mana ini dari tanah liat ya kamu analisis dulu bahannya itu tanah liat itu kayak gimana sih keras lunak atau apa ya nah itu yang teknik yang paling cocok kira-kira yang mana itu ketak tekan ukir ketak tekan ukir ketak tekan ukir jawabannya teknik apa Mas Bani aku B ketak tekan ukir ketak tekan dan ukir jawabannya apa yang betul adalah yang D yang D ya yang D ya tekan dan butsir kalau diukir itu untuk kayu ya benda yang keras nah cetak cetak itu yang bahannya cair misalkan semen yang dicairkan atau gip gip yang cair itu loh ya atau besi yang dipanaskan hingga jadi cairan itu nanti akan jadi dicetak ya jadi masuk dalam cetakan gitu kalau tanah liat kan enggak perlu ya dicairkan gitu ya nah berarti kalau tanah liat itu lebih ke ditekan gitu ya dibentuk langsung ya jadi ditekan dipenet dipenet-penet kalau bahasa jawabannya kayak gitu ditekan dan butsir butsir itu kayak mengukir tapi bahannya pakai pisau kecil ya butsir jadi ada ada alatnya sendiri tuh untuk membutsir nah ini untuk biasanya untuk buat buat detail ya detail patung itu ya misalkan kamu membuat hidung mata itu harus dengan alatnya itu kalau enggak pakai alat itu enggak bisa karena biasanya kan tanah liat kan bahannya cuma sedikit tidak besar ya tidak ukurannya kan tidak besar cuma paling kecil nah itu detail apa perwajahan patung itu dengan menggunakan alat butsir itu ya jadi dikurangi sedikit demi sedikit kayak pisau tapi kecil nah kamu pernah melihat itu biasanya di medsos itu sering ya ada membuat patung ya apa tokoh-tokoh dunia itu ya itu dengan pisau-pisau yang kecil terus ukurannya patung itu kecil apa yang biasanya pakai kayu-kayu ya ya tapi bukan pakai kayu ya biasanya bahannya itu yang lunak gitu itu dengan teknik tekan dan teknik butsir nanti kalian bisa lihat dulu apa bisa lihat lagi di google googling ya nanti butsir itu pakai pisaunya seperti apa sih terus nomor 37 ya teknik yang dapat digunakan dalam membuat patung meliputi teknik apa aja nah ini ya tadi di atas itu sudah banyak sekali ada teknik tekan atau dengan membentuk ya teknik tekan itu sama dengan teknik membentuk teknik butsir teknik cor teknik pahat teknik ukir ya itu kamu bisa jawab satu atau lebih dari satu boleh itu ya itu kan meliputi kalau meliputi itu biasanya lebih dari satu ya pertanyaannya itu kan meliputi meliputi itu lebih dari satu kalau misalnya cuma 4 2 atau 3 2 nomor 38 sekarang bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mewarnai nah kalau patung itu biasanya diwarnai pakai cat catnya cat apa catnya cat apa catnya cat apa nah ini bisa dipakai cat minyak ya cat minyak atau cat tembok itu bisa kalau cat air nggak bisa ya karena cat air itu kan kena air luntur jadi mudah luntur ketika nanti patungnya itu ditaruh di luar langsung hilang ya nanti kalian misalkan kalian membuat patung action figure ya action figure dari itu ya terus kamu warnai dengan cat air ya baru buat mainan sebentar langsung luntur ya tapi kalau cat minyak itu nanti lebih kuat gitu terus terus lanjut nomor 39 sebutkan langkah-langkah membuat patung dari bahan tanah liat nah ini tanah liat ini kamu lihat dulu bahannya itu karakternya seperti apa misalkan tanah liat itu lebih lembek ya lebih lunak nah jadi langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan dulu ya alatnya alatnya apa bahannya apa misalkan bahannya memakai tanah liat alatnya pakai butsir tadi ya pisau itu ya terus langkah kedua campurkan tanah liat dengan sedikit air nah itu ya campur dulu tanah liat dengan sedikit air ya biar nanti mudah ya dibentuk karena kalau tanah liat tanpa dikasih air gitu kadang kelet gitu lengket lengket banget biasanya nah makanya dikasih air nah terus langkah ketiga bentuk patung sesuai keinginan ya jadi langsung dibentuk pakai tangan bisa ya langsung dibentuk sesuai keinginanmu misalkan membuat spider-man atau membuat tanos atau patung apalah gitu ya dari tanah liat sesuai keinginan atau membuat berbentuk apa ya benda-benda yang lain lah ya tuh terus terus nomor empat eh nomor empat apa langkah selanjutnya dijemur ya dijemur lalu biasanya itu kalau di daerah kasongan sana itu dibakar ya dibakar biar jadi kuat ya kalau tanah liat itu kan kalau nggak dibakar nanti kurang kuat ya dibakar itu kuat biasanya kalau kalian lihat membuat genteng tuh ya membuat genteng membuat batu bata itu kan dari tanah liat juga habis itu terus dibakar ya nanti akan jadi warnanya itu jadi merah gitu ya agak merah batu bata itu loh jadi jadi seperti itu baru dicat kamu pernah lihat membuat orang membuat kendi ya membuat grabah itu ya semua kan pakai tanah liat itu nah itu nanti kan terus dibakar ya dibakar dibakar dalam tungku besar gitu biasanya atau langsung itu nanti warnanya kan akan berubah dan itu lebih kuat nanti kalau tanah liat tak dikeringkan biasanya gampang pecah ya gampang lepek ya bahasanya seperti itu nah udah ya itu ya ada empat langkah-langkah itu ya yang bisa di apa tuliskan disitu terus nomor 40 yang terakhir sebutkan jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya ya ini cek BBD yang dulu ya ada patung religi ya patung religi itu ya patung yang yang biasanya dipakai untuk umat agama lain ya tuh terus patung monumen ya monumen itu untuk peringatan eh suatu peristiwa ya biasanya dibangunkan monumen terus ada patung kerajinan ya patung kerajinan ini bisa kalian temukan di daerah Kasongan Yogyakarta ya itu banyak sekali dan patung hiasan dan patung-patung yang lain ya sebagai fine art juga fine art itu yang membuat patung itu seniman itu ya untuk untuk senimannya itu sendiri ya jadi patungnya itu untuk kepuasan sendiri itu fine art nah itu ya itu ada berapa soalnya 123457 soal nih ya oke ini nomor 39 yang langkah pertama siapkan alat dan bahan ya seperti biasanya siapkan alat dan bahan ini nanti Ustadz foto Ustadz kirimkan ya di grup nanti bisa kalian untuk belajar dan bisa juga dibuka BPD ya untuk tambahan referensi nah ini materinya tentang patung ya Ustadz tidak mengajarkan untuk membuat patung karena patung itu secara apa hukum Islam itu enggak boleh ya untuk menyim membuat patung terus si puja puja itu enggak boleh ya untuk untuk action figur untuk action figur untuk mainan dan kita tidak memperlakukan khusus ya misalkan tidak kita sembah ya untuk mainan itu mainan kan kita tidak memuliakannya kalau misalnya ditutuk-tutuk ya jadi patung ya ya nggak apa-apa ya itu kamu kira-kira masuk golongan yang memuliakan nggak ya nanti itu eh apa ya ya kamu sendirilah yang tahu ya intinya patung itu semua ada patung ya bahkan apapun ya termasuk mainan itu termasuk banyak yang patung berbentuk dinosaurus dan sebagainya ya yang penting intinya kita tidak menghamba ya pada patung-patung itu nanti kalau kamu menghamba pada patung jatuhnya sirik nanti kamu dosa besar ya tuh biasanya itu kan kalau ada patung itu di rumah itu ya malekat itu nggak mau masuk itu ya itu maka menghindari ya patung dan ini hanya sebagai pengetahuan saja nggak apa-apa ya pengetahuan hal baik dan hal buruk itu kita ketahui ya biar kita bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk ya mana yang sesuai dengan Islam mana yang tidak sesuai dengan Islam nah itu ya kita ambil baiknya buang buruknya Oke cukup ya dari Ustadz Oke dilanjut nonton ini sudah ya sampai jumpa Oh ya sampai jumpa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh